Mazda optimis luncurkan VX1 facelift, Ferrari, GTC 4 Luzo akan mulai debut. Toyota resmi mematikan Sion, dan di sisi lain Toyota resmi mengakuisisi Daihatsu. Lalu bocoran foto Honda Civic Hatchback dan Tesla Model 3 akan debut akhir Maret. Bersama saya Risa Rila, ini dia Auto Weekly edisi Minggu ke-6 2016. Yang pertama Mazda optimis luncurkan VX1 facelift. PT Mazda Motor Indonesia atau MMI akan meluncurkan Mazda VX1 facelift bulan ini. Besar kemungkinan VX1 facelift tak jauh berbeda dari kembarannya yaitu Suzuki R3 facelift. Penjualan Mazda VX1 boleh dibilang kurang laris jika dibanding Suzuki R3, bahkan hanya terjual sebanyak 96 unit sepanjang tahun 2015. Tapi MMI masih optimis untuk tetap menjual VX1 facelift untuk mengisi segmen low MPV yang sejauh ini belum menjadi fokus Mazda. Yang kedua, Ferrari GTC 4 Luzo akan mulai debut di Geneva Motor Show 2016. Mobil ini adalah kelanjutan dari Ferrari FF yang pertama kali muncul di ajang Geneva Motor Show 2011. Mengusung sistem penggerak all-wheel drive, GTC 4 Luzo dibekali dengan mesin V12 6,3 liter yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 680 hp dengan torsi 696 Nm. Membuat mobil ini mampu melesat dari kecepatan 0 sama dengan 100 km per jam hanya dalam waktu 3,4 detik dan mobil ini mempunyai kecepatan puncak hingga 334 km per jam. Ferrari GTC 4 Luzo juga dapat digunakan pada segala kondisi jalan berkat teknologi 4RMS yang merupakan kombinasi sistem penggerak all-wheel drive dengan sistem 4-wheel steering. Yang ketiga, Toyota resmi mematikan Scion. Merek yang dikhususkan Toyota untuk pasar Amerika Utara ini dikabarkan ditutup oleh Toyota. Penutupan Scion dianggap tidak mengganggu fasilitas produksi Toyota karena selama ini Scion banyak mengeluarkan model yang merupakan rebeach dari mobil Toyota. Yang keempat, Toyota resmi mengakuisisi Daihatsu sepenuhnya. Jika di tahun 1988, Toyota memiliki saham mayoritas Daihatsu hanya sebanyak 51 persen, kini seluruh saham Daihatsu akan dimiliki oleh Toyota setelah menaikkan kepemilikan saham menjadi 100 persen. Daihatsu akan mulai menghapus sahamnya di pasaran mulai Juli 2016 dan akan diakuisisi Toyota secara resmi pada Agustus 2016. Melalui keterangan resmi yang disampaikan Toyota Motor Corporation, nantinya Daihatsu hanya akan bertugas menggarap mobil segmen bawah, sedangkan Toyota akan fokus dengan mobil segmen atas. Toyota juga akan berbagi teknologi dan jaringannya di negara berkembang dengan Daihatsu. Yang kelima, Honda rilis bocoran foto Civic Hatchback. Mobil ini akan melakukan debut pertamanya di Genewa Motor Show 2016 bulan depan sebelum akhirnya mulai dijual di Eropa tahun 2017. Diberikirakan, mobil ini akan ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yakni mesin 4 silinder 2000 cc atau 4 silinder 1500 cc dengan turbo charge. Keduanya akan dipasangkan dengan transmisi CVT atau manual 6 percepatan untuk varian bermesin 2000 cc. Yang terakhir, Tesla Model 3 akan debut akhir Maret mendatang. Perusahaan pembuat mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla, menyatakan siap memperkenalkan sedan elektrik Tesla Model 3 pada 31 Maret 2016. Ini berarti Tesla tidak akan membawa Model 3 pada gelaran Genewa Motor Show yang berlangsung 3-13 Maret 2016. Tesla Model 3 juga siap masuk proses produksi dan mulai dijual secara resmi pada akhir 2017. Ya, meskipun Tesla Model 3 akan membuka selubungnya beberapa minggu lagi, tapi Tesla menolak membeberkan rincian spesifikasi lengkap dari mobil ini hingga tiba saatnya nanti mendekati masa produksi. Bicara soal harga diperkirakan akan dibanderol sebesar 40 ribu USD, ini belum termasuk pajak, dan besar kemungkinan Model 3 akan berbagi banyak elemen dengan Model X dan Model S. Itu dia adalah berita yang sedang hangat diperbincangkan minggu ini. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website kami di www.autotainment.com, follow sosial media di at Autotainment, dan jangan lupa untuk subscribe Youtube kami. Saya Arista Ardila, see you next time. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.